Hujan teras yang mengguyur kawasan Jakarta sejak kamis yang menyebabkan beberapa kawasan laganan banjir kembali terendam banjir. Seperti di permukiman warga Pondok Karya, Mampang dan Kemang Utara 9 yang terendam mencapai ketinggian 50 cm. Kawasan permukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan pada kamis sore tergenang air setinggi 50 meter. Penyebab banjir karena meluapnya aliran Kalimampang yang berada tidak jauh dari permukiman warga. Akibatnya, aktivitas warga yang memang lokasi tempat tinggalnya adalah langganan banjir ini menjadi terganggu. Tidak hanya di Pondok Karya, kenangan air setinggi 50 cm juga terjadi di ruas Jalan Kemang 9, Mampang, Jakarta Selatan. Banjir merendam badan jalan serta permukiman dan kios warga yang berada di pinggir jalan. Selain karena buruknya sistem derainase, banjir juga terjadi karena meluapnya aliran Kalimampang yang berada tak jauh dari lokasi. Akibatnya, akses kendaraan yang akan mengarah Mampang menuju buncit dan sebaliknya tak bisa dilalui kendaraan jenis apapun. Kitar jam, tadi jalan sampai jam 3, anda sampai jam 4 ya? Biasalah, kali gitu. Kali? Ya, kali sempit, sempitan gitu. Jadi udah nggak nampung gitu, bang? Udah nggak nampung. Emang di sini suka banjir atau gimana, bang? Ya, pengen kalau hujan itu pasti banjir. Pengen air gimana dari depok? Tambah kiriman. Warga berharap kepada PMDAS tempat untuk segera melakukan normalisasi kali dan melaksanakan pengerukan hingga kawasan mereka tidak lagi banjir. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmisa Jambati, INews melaporkan.